Intro Sejumlah hotel di Cianjur terpaksa tutup dan merumahkan para karyawannya. Hal ini disebabkan tingkat hunian yang menurun drastis hingga 95% akibat pandemi COVID-19. Para pelaku jasa perhotelan pun hanya bisa berharap wabah COVID-19 ini segera berakhir, agar bisnis perhotelan kembali normal seperti sedia kalah. Untuk daftar corona, kami merasakan 2 bulan terakhir ini dari Maret sampai sekarang bulan April. Itu suatu penurunan drastis untuk menurunan kopensi. Sekitar 95% karyawan kami dirumahkan untuk semuanya. Rungian untuk ini drastis 95% dari pendapatan kami juga. Mudah-mudahan untuk musibah corona ini cepat selesai dan bangkit untuk industri pehotelan dan industri lainnya juga. Tetap untuk karyawan kami dimakan sampai di batas ini aman. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Cianjur mencatat sedikitnya sudah 6 hotel yang tutup dan 23 hotel merumahkan para karyawan. Kondisi sekarang terkait pandemi corona pastinya sama seperti daerah-daerah lainnya. Tingkat kunian hotel di Kabupaten Cianjur tidak lebih dari 5% atau 5% kebawah antara 3 sampai 5. Terdapat 6 hotel yang tutup. Kemudian sisa 23 hotel sudah merumahkan karyawannya 15 hari. Kami melihat sampai dengan akhir bulan April ini tentunya kekuatan usaha buat hingga prediksi kami akhir April ini pun sudah sebagian pengusaha yang sudah menyatakan tidak kuat. Kekuatan paling terakhir bisa sampai di posisi bulan Juni. Namun demikian hotel walaupun dalam tingkat dunian 3 sampai 5% mereka masih tetap mengharap ada tamu walaupun sedikit kamar yang berisi. Haripa Brianto, Cianjur Express, mengabarkan.